Rabbana ya Rabbana Rabbana ya Rabbana Rabbana ya Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah ada perbedaan pahala berpuasa antara orang yang sudah menikah dan pahala puasa jomblo? Ini dia melo awalnya tapi pertanyaannya, hakikatnya pertanyaan bagus makanya saya senyum-senyum pertanyaannya berbobot saya tanya sama Antum beda gak pahala jomblo dengan pahala orang yang sudah menikah? beda, betul sekali orang yang sudah menikah itu dia sudah menggenapkan separuh agamanya Antum tau gak? dalam fikir itu ada kaidah yang namanya al-ajru ma'al-masyakkah pahala akan datang bersama dengan kesulitan bujana datang ke masjid, sholat enteng gak ada tanggungan yang punya anak, punya istri, sholat khusunya sama sambil meninggalkan beban yang lebih berat anak belum bayar SPP beras di rumah sudah mau habis betul gak? maka pahalanya berbeda berbeda maka menikahlah masih ada waktu dan saya cuma pengen ngasih tahu saya tuh pernah ditanya apa hukumnya menikah di bulan Roma saya jawab boleh cuma di Indonesia belum menjadi kebiasaan sholat nanti akad nikahnya kapan? ya akad nikah siang boleh yang gak boleh itu kan siang pertama kalau malam pertama boleh betul gak? atau gak pernah dengar bunyi ayat pernah gak dengar ayat itu? dihalalkan bagi kalian malam hari di bulan Ramadan untuk mencampuri istri kalian sah-sah aja yang gak boleh itu kan siang pertama malam pertama masih tetap boleh saya serius ini ya sama mungkin mungkin ya ketakutan orang Indonesia kalau mengadakan acara nikahan di bulan Ramadan takut disangka pelin karena orang Indonesia biasa walimah itu resepsinya itu di waktu siang hari nah setahu saya kalau di negara-negara Arab rata-rata malam hari resepsinya mungkin karena siang terlalu panas ya sehingga orang jarang mau keluar rumah maka mereka mbak das sholat isya itulah mereka resepsinya ya dan itu malah harus tahu kalau antum bisa menikah di bulan Ramadan dicampurinya istrinya di bulan syawal itulah seutama-utamanya perempuan dia dinikahi di bulan Ramadan dicampurin di bulan syawal masya Allah itu luar biasa jadi menikah lah ya masih ada waktu ya insya Allah ya kan gak perlu pacar pacaran tinggal tarupan saja ya